Intro 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 Halo sahabat youtube Dan dosanak-dosanak Luar biasa perjalanan ini Perjalanan touring Empat calon youtuber Yang ingin Merekam hal-hal Yang berada Di sekitar Kehidupan Terutama Pengalaman-pengalaman pribadi Yang Patut Atau dibagi kepada Para sahabat youtube Dan dosanak-dosanak Oke Perjalanan kali ini Dari Puncak lawang Kami menuju Matur Setelah dari matur Kami Menuju malalak Di depan ini Para sahabat youtube Dan dosanak-dosanak Kami sudah mendekati Persimpangan Jalan Ke malalak Yang menuju Ke koto Mambang Oke Sahabat youtube Dan dosanak-dosanak Ini dia Ini Persimpangan Malalak Kalau kita lurus Terus ke Padanglua Sementara Ke kanan Kita menuju Koto Mambang Oke Sahabat youtube Dan dosanak-dosanak Ikuti konten ini Sampai akhir Dan jangan lupa Berikan Subscribe Like Comment Dan share Sebagai penambah Semangat Dalam menghadirkan Konten-konten terbaru Di channel ini Oke Terima kasih Jalan yang kami lalui ini Adalah jalan Si cincin malalak Sementara Yang kami Ikuti Dari malalak Menuju ke arah cincin Tapi kami nanti Hanya sampai ke Simpang Koto Mambang Di kiri kamera Di kiri perjalanan Jalan kami ini Terdapat gunung Singgalang Dan gunung Tandike Dalam keadaan Seperti adanya Yang terlihat Karena kami Sudah melewati Kawasan ini Dalam situasi Menjelang Senja Dan ini Sudah termasuk Senja Ini para sahabat youtube Cuaca pun Cuaca pun Dalam situasi Hujan yang baru saja Reda Karena hujannya sudah teduh Sudah reda Berhenti sejenak Di Kita sudah sampai melalak Ini lagi Buka mentel Buka Duster Itu Pemandangan view Di belakang Aduh Bagus sekali Para sahabat youtube Dan disana Saudara Irwan Bulkaini Masih Jauh Tentu Hujan juga Kita sudah Di malalak Ini Wow Asiknya Nah Ini dia Youtuber Oke Haha Kami pun Melewati Lokasi Dimana Beberapa Waktu lalu Terjadi Longsor Sempat Jalan ini Tidak dapat Dilalui Dengan Arus Belak-balik Sehingga Ada Beberapa Hari Jalan Cincin Malalak Tertutup Karena Kegiatan Penyingkiran Dari Tanah Lonsor Alhamdulillah Pada saat Kami lewat Dalam keadaan Baik-baik saja Tapi Perasaan Dek-dekan juga Ya Para sahabat youtube Dan disana Karena Baru saja Terjadi hujan Kami Cemas Kalau-kalau Terjadi Lonsor lagi Oke Kita lanjut Oke Kami sampai Di Malalak Di view Batu Terjadatnya Itu ada Welcome to Malalak Para sahabat youtube Dan Lusana Alhamdulillah Perjalanan Aman-aman saja Walaupun Sempat Melalui Hujan Gremis Tapi Sekarang Sudah Buka Mantalnya Langsung Saja Menghirup Udara Yang Segar Jadi Kita Berada Di daerah Gunungan Ini Para sahabat youtube Dan Lusana Sudah Ngatur Kameranya Dia mau Jadi youtuber Juga Ada Aprizel Nur Itu di belakang Pakai hp Kentang Pakai hp Kentang Dan Di atas itu Ada Welcome to Malalak Para sahabat youtube Dan disana-sana Saya juga Mau Ambil Welcome to Malalak Mungkin Mudah-mudahan Nampak ini Saya tidak Pakai kamera Selfie Pakai kamera Belakang Saja Para sahabat youtube Mudah-mudahan Nanti Sahabat youtube Dan disana-sana Apabila Melewati Jalan Malalak Ini Yang Terus Ke Daerah Matu Juga Kelop Pelop Juga Bisa Disini Para sahabat youtube Dan Juga Bukit Tinggi Dan Ke Kanan Ini Ke Lubuk Pasung Ke Pariaman Juga Ke Danau Meninjau Juga Bisa Kesininya Lokasi Pemberhentian Ini Para sahabat youtube Dan disana-sana Adalah Lokasi Icon Rest area Pariaman Disini Icon 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 Penata Icon Welcome Malala Oke Kami Sampai Disini Dulu Sementara Horizont Di Arah Paran Matahari Tenggelar Masih Terlihat Tenggelar Rasa 326B 128256 128256 Arah Bukit Lentak di auto Ke Polo Lentak di auto Tenggelar Menurut Bukit Jauh Nah, bagaimana itu adalah merah, itu adalah merah. Jadi itu sudah 56 lagi ya, Pak? Ini bukan. Itu yang tidak berbeda, 8B itu. Iya, iya. Iya, iya, iya kan. Kalau kemerdahan, Pak, itu lah... Sanbo-Sepiro itu lebih, ya, Pak? 8, 6, balik, 32, 6, sampai. 1, 2, 8, 2, 5, 6. Itu berapa? Cukup santai di sini, para sahabat YouTube dan di sana-sana. Walaupun di depan ini pandangan kita tidak lepas, tapi ternyata dengan adanya sebuah tulisan yang diletakkan di sana, yang menjadi simbol. Ini banyak dikunjungi oleh para pelintas dan memang sengaja untuk datang ke sini. Untuk berselfie, mengabdikan diri bahwa pernah berada di Malala ini. Malala ini, para sahabat YouTube dan di sana-sana di zaman Belanda, ya. Ini termasuk daerah di mana daerah tempat penistirahat, karena di sini dikembangkan perkebunan. Jadi ada tanaman-tanaman buah, tanaman kulit manis, kasih ampera, ya, para sahabat YouTube dan di sana-sana. Itu, teman-teman kita, teman-teman Turing, asik berjekrama, karena dari lawang tadi, ya, kita hampir tak berhenti, ya. Dan sampailah di rest area Malala ini. Kalau dulunya ini, tikungan di sini, yang merupakan ujung perbukitan dari gunung Singgalang ini, sering lonsor. Nah, tapi sekarang, Alhamdulillah, tidak. Jadi, dengan kendaraan ini, kami tadi, melakukan perjalanan, para sahabat YouTube, dari daerah Bawan. Dari Bawan ke Palembayan, terus ke Lawang. Benar-benar sudah gelap, tapi maghrib baru saja datang. Kami harus bersolat maghrib. Maka, kami berhenti dan bersolat di Musola Sakhinah, di objek wisata, pemandian Honsen, yang ada di Malala ini. Oke, kita maghrib dulu, para sahabat YouTube dan dosona-sona, sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah solat maghrib selesai di Musola Sakhinah, di pemandian Honsen di Malala ini, para sahabat YouTube, kita akan melanjutkan perjalanan, kembali ke kota Pariyaman. Sudah siap-siap, teman-teman kita. Kemudian, di sini, Saudara Apri Zal Nur dan Saudara Id, bincang-bincang dengan imam dari Musola, yang ada di tempat kami solat maghrib. Inilah manfaat dari berturing, ada komunikasi dengan orang-orang yang kita jumpai di perjalanan ini. Alhamdulillah Saudara Id dan Saudara Nobu Zal Nur, senang sekali bincang-bincang dengan imam kami solat maghrib, pada maghrib ini di Pemandian Honsen, Malala. Jadi, bukan kita saja, kendaraan juga perlu minum, para sahabat YouTube dan di sana sana. Ini Saudara Irwan Bulka ini, terpaksa mengisi kuda hitamnya minum ya, di perjalanan di Malala. Untuk ada pertamini yang jual. Jual. Oke.